Masih A.B. Dekorasi Masih A.B. Dekorasi Satelit komunikasi komersial pertama dunia yang bisa diprogram ulang sepenuhnya lepas landas dari Guyana Prancis para Jumat 30 Juli 2021. Satelit ini lepas landas di atas roket Ariane 5 dan disebut bisa memberi era baru komunikasi yang lebih fleksibel. Tidak seperti model konvensional yang dirancang diprogram di bumi dan tidak dapat dipunyai kembali setelah penguat-update, kuantum memungkinkan penggunaan untuk menyesuaikan komunikasi dengan kebutuhan. Satelit akan ditempatkan di orbit sekitar 36 menit setelah peluncuran. Karena dapat diprogram ulang saat menguat-update pada posisi tetap 35.000 km di atas bumi, kuantum dapat merespon perubahan permintaan untuk transmisi data dan komunikasi yang aman selama masa pakainya selama 15 tahun. Satelit seberat 3,5 ton ini memiliki delapan makhluk komunikasi yang masing-masing dapat dimodifikasi untuk mengubah area yang kawannya dan juga kekuatan sinyal telekomunikasi yang dipancarkannya. Menggunakan perangkat lunak yang tersedia untuk pelanggan, perubahan ini dapat dilakukan dalam hitungan menit. Ini berarti, satelit dapat digunakan untuk menyediakan cukup bergerak untuk objek bergerak seperti pesawat terbang atau kapal laut atau untuk menyediakan cakupan setelah bencana alam atau untuk peristiwa yang terjadi sekali saja. Satelit kuantum memiliki cakupan wilayah geografis yang luas dari Afrika Barat hingga Asia dan berfungsi selama 15 tahun.